Sementara itu 69 anak buah kapal atau ABK asing yang menjadi korban perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, dideportasi ke negara asalnya. Para ABK tersebut ditumpangkan pesawat militer Thailand dari Bandara Internasional Patimura menuju negara para ABK berasal. Sejak pukul 7 waktu setempat, 69 anak buah kapal ABK asing asal Thailand dan Myanmar telah berkumpul di pangkalan Angkatan Udara Lanut Patimura. Pemeriksaan ketat dilakukan petugas imigrasi kota Ambon terhadap 69 ABK asing. Seluruh barang bawaan mereka tak luput dari pemeriksaan para petugas. Menurut Kepala Imigrasi Kota Ambon, Nanang, para ABK asing yang dipulangkan tersebut merupakan pekerja asing yang menjadi korban perbudakan di perusahaan perikanan milik PT Pusaka Benjina Resource di Kepulauan Aru, Maluku. Nanang mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan pemulangan terhadap para ABK kapal penangkapan ikan yang menjadi budak setelah seluruh ABK asing telah dievakuasi ke Kota Ambon. 69 orang. 69 orang. Ini rinciannya gimana? 59 dari Ambon, sebuah dari luar. Yang Benjina itu Pak? Benjina. Ini mereka langsung diterbangkan? Langsung ke Thailand. Yang lainnya gimana Pak? Yang warga asing lainnya? Nanti berikutnya menyusul. Saya berdapatkan tadi telponan 69 dulu dan berikutnya berhubungan setelah tetap di pulangan jenis. Para ABK asing ini sebelumnya menjadi korban perbudakan yang dilakukan perusahaan ikan Thailand yang ada di Benjina, Kabupaten Aru, Maluku. Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian pemerintah setelah media Thailand mengangkat masalah ini. Bahkan berita tersebut juga menjadi perhatian dunia. Dari Ambon, Maluku, Haryatno melaporkan.